hai hai guys selamat pagi selamat siang selamat malam semuanya thank you dan imak channel gua ya udah selalu setia ngikutin postingan-postingan dari kami diruciagrikultur ya diruci explore di channel Facebook YouTube Instagram dan WA kami serta situs ya kali ini gua mau sedikit berbicara tentang apa ya realita realita di lapangan yang petani temen-temen saya pada ngeluh pada ngobrol pada cerita salah satunya tentang apa coba tentang Wilmar kemarin kan Wilmar sempet dituding sama beberapa pengusaha pertanian khususnya penggilingan padi sama usaha pemprosesan beras dan pemanen gabah Wilmar dituding memonopoli harga dan memonopoli sistem perdagangan pada dasarnya singgah karena menurut Menteri Sukifli Hasan dan yang lain-lainnya ya menurut Bulog sendiri itu Wilmar tidak tidak semata-mata kita kedapatan melakukan monopoli harga karena Wilmar itu sudah menempatkan dirinya sesuai dengan regulasi yang berlaku seperti harus mengalokasikan CSR harus mengikuti aturan pemerintah perpres dan lain sebagainya itu sudah diikuti jadi ketika memang saat ini produksi lahan itu menyusut ya produksi gabah dari lahan itu turun jadi harga itu otomatis mengikuti ekonomi otomatis akan naik ya otomatis harga akan naik karena produksinya turun ya kita sambil sebat dulu ya biar enggak sepaneng hahaha jadi dengan turunnya produktivitas lahan karena efek cuaca yang ekstrim seperti badai El Nino dan imbas krisis air di lahan juga sistem manajemen pertanian dalam hal ini manajemen produksi jadi untuk tanamnya itu tidak ideal kurang bagus maka hasil panen pun sudah jelas otomatis akan turun dan itu secara otomatis karena beban biaya produksinya tetap atau mungkin malah bertambah jadi mau tidak mau agar tidak collapse pertaniannya maka harga jual gabah harus dinaikkan sebanding lurus dengan beban biaya produksi di lini akhir perberasan yaitu di pasta produksi gabah di lahan maka harga output akhir produk akhirnya berupa beras pun harus dinaikkan karena beban biaya produksinya juga naik dan itulah itulah yang menjadi kecemburuan para pengusaha kecil karena tidak mampu mengimbangi harga beli dari gabah sendiri sebagai bahan baku untuk mengolah menjadi beras ya jadi para pelaku usaha penggilingan padi yang apa ya sahamnya kecil gitu tidak mampu bersaing dengan para pengusaha yang stok modalnya panjang gitu banyak ya wajarlah dalam usaha industri ini ada persaingan kadang-kadang yang tidak sanggup mengikuti harga protes jadi itulah dilemanya karena orang itu terlalu banyak berpikir sudut pandang masing-masing padahal dunia pertanian itu tidak melulu hanya petani saja loh artinya petani itu sekarang sudah salah kaprah sudah mengalami penyempitan makna padahal yang namanya pemroses bibit penyedia pupuk pengangkut benih dari lahan satu ke lahan lain untuk dijual ya penjual benih terus peneliti dan sebagian macamnya sampai ke pemroses beras itu masih dalam satu rangkaian industri pertanian jadi pada dasarnya itu semua adalah petani hanya bedanya petani level produksi lahan atau produksi hulu dan hilir seperti itu jadi mungkin diantara kita masih banyak yang salah memaknai endingnya ketika harus ada sebuah kebijakan yang berkaitan dengan produk pangan ketika kebijakan itu diarahkan untuk membangun sektor hilir sektor tengahnya cemburu ketika untuk membangun sektor hulu sektor hilirnya tidak terima karena merasa belum ada kesatuan padahal membangun salah satu juga termasuk usaha untuk memperbaiki sistem di dalam sirkel atau sirkulasi dari sistem itu sendiri dari satu gabungan kesatuan keutuhan dari program tak beda juga dengan produsen mobil dari yang mulai penyedia bahan baku aluminium hingga pemasar itu adalah para pekerja auto jadi tidak mentang-mentang tidak terkait dengan produksi entah itu personal ya entah apa dikacakan wah kamu bukan produsen mobil enggak bisa seperti itu semua adalah komponen semua saya melengkapi jadi sama juga dengan petani orang yang berperan untuk menghasilkan produksi pangan itu adalah petani nah jadi tidak boleh ada iri-irian ya nah kembalinya lagi petani secara umum ini ya petani secara luas saat ini memang masih nampak kurang-kurang banyak perhatian ya dari alokasi anggaran dan lain sebagainya dari pemerintah kita nyaranya masih banyak yang mengeluh saja terkait inovasi dan lain sebagainya tapi sudah ada usaha dari pemerintah melalui dinas provinsi masing-masing provinsi itu sudah mulai ada gerakan-gerakan yang jelas yang masif untuk menggerakkan roda ekonomi pertanian mulai dari hilirisasi pertanian konsep-konsep pembangunan manajemen konsep rekayasa biotik terus teknologi-teknologi mekanisasi melibatkan mesin dan lain sebagainya nah itu sedang-sedang digalakkan untuk saat ini jadi mungkin bagi yang belum mengetahui bersabar saja sampai dengan informasi itu sampai ke tempatnya dengan semua untuk saat ini informasinya baru di tahapan mungkin kepala-kepala kelompok atau orang-orang yang terdekat nanti tetap akan disampaikan tunggu saja perubahan dan pergerakannya untuk saat ini tidak usah resah karena ada pun sedikit konflik saat ini memang karena kita sedang menghadapi badai El Nino ya jadi jangan berpikir negatif dulu jangan berpikir buruk dulu tentang kinerja pemerintah tentang kinerja tenaga ahli semua komponen sedang bersatu padu berpacu untuk menghasilkan produksi beras yang tidak merugikan salah satu pihak begitu ya ya walaupun pada prakteknya kadang-kadang banyak nih peneliti pengusaha ya sektor agribisnis pelaku produksi pertanian di lahan ya yang merasa kurang dalam pemerintah melakukan pembinaan terhadap mereka artinya kurang bukan tidak ada kegiatan bukan tidak ada progres tapi proses edukasinya mungkin yang dirasa oleh mereka ini belum menyentuh seperti apa yang mereka harapkan jadi yang petani harapkan itu ketika pemerintah mau memberikan edukasi karena hal ini dalam hal ini pemerintah itu yang dianggap yang paling mengetahui yang paling punya kebijakan yang paling punya kemenangan mereka ya petani secara keseluruhan itu menginginkan tingkat pembinaan itu dilaksanakan dengan cara mentoring dengan cara pendampingan disentuh dituntun dibimbing dengan sabar ibarat orang sakit itu disembuhkan dirawat diberi obat diberi perhatian yang penuh dengan perasaan dan kasih sayang biar sampai sembuh benar ibarat anak ya anak-anak kecil itu umur 2 tahun lah ya dia cuma bisa bilang sama orangtuanya yah adek mau eek ya udah sana ke kamar mandi lah terus ke kamar mandi suruh ngapain petunjuk saja tidak cukup untuk mendidik anak-anak itu lebih tepatnya kita berperan sebagai apa namanya mentor yah menuntun kalau dalam dunia pendidikan learning by kinesthetic belajar dengan cara mengerjakan dan visual melihat jadi masyarakat itu tidak hanya butuh diceramai tidak hanya butuh dikasih motivasi atau masukan saja tapi dituntun bareng-bareng dikasih contoh kalau dalam bahasa jawa itu engar sosung tulodo gitu yah dikasih contoh yang tahu yang depan yang pintar yang mampu yang kuasa itu yang punya kuasa itu ngasih contoh ngasih cerminan ini loh petunjuknya seperti ini dilakukan bareng-bareng contoh nanem yang baik contoh merawat vanili ini loh cara ngikutnya begini nanti mereka meniru karena pada dasarnya anak-anak dan masyarakat itu eh adalah peniru yang baik bagi para pemuka tuturi handayani mereka punya punya prinsip itu mau mengikuti dari belakang yang memberikan daya dan semangat dorongan gitu kan mereka mengikuti maka dari itu kita sebagai yang mungkin lebih tahu lebih berpengalaman lebih memiliki keahlian lebih memiliki kebijakan lebih memiliki kemenangan ya ayo saja kita ajak mereka seperti contoh ayah ingus gitu kan ya dia tahu kalau dia ingusan tapi dia tidak tahu atau belum tahu caranya bagaimana menyeka ingus karena kemampuan motoriknya belum hebat kemampuan logikanya juga belum maksimal jadi tetap harus kita yang mengusap ingusnya sampai kemampuan motoriknya itu optimal itulah anak-anak jangan hanya dikasih motivasi saja terus berharap anak itu bisa cebok sendiri bisa usapin ingus sendiri bisa makan sendiri enggak enggak kayak gitu bantu mereka contohkan mereka tuntun mereka sampai mereka benar-benar bisa menjalani semuanya sendiri dan ketika mereka sudah jalan jangan dihambat jangan di gondel-gondeli jangan di apa ya jangan di serimpung jadi mereka gak bisa berkembang gak bisa maju biarkan kalau mereka sudah sukses sudah jalan biarkan mereka jalan yang penting tetap dalam rules dan tidak saling menjatuhkan satu sama lain antar komponen kayak gitu selama mereka masih dalam kewajaran masih dalam batas aman biarkan mereka bereksplorasi mereka berinovasi nanti juga mereka bisa menjadi penemu-penemu yang hebat bisa menjadi peneliti yang handal bisa menjadi pekerja yang luar biasa ya memang semua komponen memiliki salahnya masing-masing kalau kita saling mencari kesalahan ya tidak akan ada selesainya saat ini tugas kita adalah memperbaiki yang salah menyatukan kembali sistem yang tercereberai bersinergi dan berkolaborasi menyumbangkan semua keahlian satu sama lain untuk mencapai satu tujuan bersama yaitu kemandirian pangan saya Handon Wari salam pertanian organik selamat beraktivitas semoga kita diberi kesuksesan dan keselamatan Allah SWT terima kasih sudah menyimak sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya see ya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jumpa lagi menikmati jos menikmati to menikmati